Kalau katanya John Dewey, manusia itu mode berpikirnya diawali dari unscientifik, tidak ilmiah, terus ilmiah, baru namanya reflektif. Tidak ilmiah itu ya berarti kayak kemarin basis berpikirnya mitos. Kalau ilmiah kan pakai rasio, dari tidak ilmiah, nanti orang mulai sadar bahwa yang tidak ilmiah itu tidak menjawab persoalan. Dimulailah babak baru cara berpikir ilmiah. Ilmiah itu andalannya rasional dan empiris, yang masuk akal dan ada faktanya. Makanya tadi, konsep dasarnya pragmatis kan dibahas yang real-real, yang jelas, bukan yang spekulasi-spekulasi, dan yang masuk akal. Nah, dunia ilmiah garap ini menjawab persoalan secara nyata dan masuk akal. Biasanya, ketemunya cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif itu dari kenyataan sehari-hari, terus dirumuskan konsep umumnya. Kebalikannya, kalau deduktif, konsep-konsep umum tadi, terus diderivasikan fakta-fakta parsial. Jadi, itu cara berpikir ilmiah namanya. Teman-teman pasti sudah dapat di kampusnya masing-masing. Ada yang satu langkah dari berpikir saintifik itu namanya reflective thinking. Reflective thinking itu gabungan antara induksi dan deduktif. Jadi, diawali dari induksi, ada problem dalam hidup kita, terus direfleksikan, dicari konsep-konsep umumnya, terus konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah deduksi. Induksi ditambah deduksi namanya reflective thinking. Kita ngalami apa, kemudian pengalaman itu kita renungi, kita fikirkan, kita rumuskan, kita carikan solusi, kemudian solusi itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya reflective thinking. Yo, prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak kalau bikin proposal. Oke, saya bisa ngomong proposal yang belum, hati mudah, super. Oke, jadi, yang pertama, feel need. Feel need itu butuh apa kita untuk kehidupan kita? Butuh sistem politik yang bagus? Butuh pendidikan yang membebaskan? Butuh pemerintah yang demokratis? Apa sih kebutuhan kita? Kalau sudah jelas butuh apa, feel need, baru terus kita ngomong the problem. Nah, terus, di situ ada problem apa? Ada masalah apa? Saya ingin segera lulus. Nah, terus, ada masalah apa? Ya, sudah segera lulus. Sudah segera lulus gimana? Masih banyak yang saya belum lulus mata kuliah. Oh, itu masalahnya. Atau, mau segera lulus gimana? Saya sudah 3 semester berterut-terut, gak bayar. Oh, itu masalah. Itu baru itu problem. Kalau kita belum nemu feel need, nyari problemnya susah. Jadi, yang nulis skripsi, tegaskan dulu orientasimu mau kemana. Kamu butuh apa? Baru problem. Setelah problemnya jelas, baru mengajukan hipotesis. Mengajukan hipotesis inilah fase merenung refleksi. Kemungkinan-kemungkinan. Masalah saya adalah, mata kuliah masih banyak yang belum lulus. Solusinya, nomor 1. Nah, kan bisa begitu. Semester depan, semua mata kuliah tak ambil. Atau nomor 2, pendekatan ajalah ke prodi. Sopo Merti bisa dirayu nanti. Keting proposal dulu, misalnya. Ya kan? Nomor 3. Banyak alternatif. Itu namanya hipotesis-hipotesis. Nah, setelah punya alternatif jawaban, kan begitu. Biasanya dipilih hipotesis yang paling kuat. Kemungkinan paling mudah untuk saya lulus cepat. Semua mata kuliah segera diambil. Tapi, setelah itu, collecting data. Coba dikumpulkan datanya yang dibutuhkan. Apa ya mungkin? Semua mata kuliah diambil. Oh, kamu kemarin nggak kuliah sama sekali. Maksimal kemarin berapa sekalis. Nah, itu kan. Ngumpulin data-data untuk menganalisis hipotesis tadi. Baru setelah semua ketemu, disimpulkan. Kalau sudah ada kesimpulannya, kesimpulan tadi di-generalkan. Biar jadi konsep, biar jadi teknologi. Ya, penelitiannya sih tentang masjid ini. Tapi kesimpulannya kan sifatnya umum. Oh, berarti masjid itu bisa variasi kelihatan macam-macam misalnya. Tidak berhenti di masjid ini saja. Nah, itu kan namanya penelitian. Itulah namanya reflective thinking. Sebenarnya tidak cuma untuk penelitian. Dalam hidup kita sehari-hari, harusnya ini. Kalau kita disuruh muhasabah, disuruh tavangkur, itu kan bahasa lain dari refleksi. Refleksi itu cara berpikir semacam ini. Apa yang kamu inginkan? Ada masalah apa? Terus, solusi apa yang mungkin? Terus, apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan solusi itu? Itu namanya data. Setelah itu, kesimpulannya apa? Berarti konsepnya apa? Apa yang harus kita lakukan besok? Nah, itu jadi dari unscientific menuju reflective. Ini sudah diawali sejak minggu lalu oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant dikenal dengan kritisi semuanya. Itu mulai level berpikir refleksi. Refleksi. Nah, itu ada quote-nya tentang refleksi. We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. Jangan salah. Kalau ada orang bilang, Pengalaman adalah guru paling baik? Belum. Tapi pengalaman yang direfleksi, pengalaman yang dipikirkan, yang direnomi, baru jadi guru. Tapi pengalaman yang dibiarkan jalan begitu saja, biasanya nggak jadi guru. Biasanya itu pengalaman yang kita bolak-balik jatuh ke situ, berulang-ulang. Sudah pengalaman dosennya killer, kamu gitu lagi, ya nggak lulus lagi. Semester depan gitu lagi, ya mesti nggak lulus lagi. Kamu nggak pernah dikalkulasi sih, dihitung. Kalau bapak ini, jirinya ini, maka gaya kuliahku ya ini. Itu namanya refleksi. Kamu bopadak, ya mesti aja. Kamu nggak lulus. Meskipun setahu saya, hari ini jarang ada dosen killer yang luar biasa. Kalau zaman saya dulu banyak. Kalau ujian, ngotong buku beberapa paragraf, terus dipotong satu dua kalimat, kita disuruh isi. Berarti harus apalan buku. Dan kita nggak tahu dari buku itu, halaman berapa yang jadi soal. Jadi ngapal dulu. Nah, kalau ngadepi dosen kayak gitu kan, ada strategi. Tahun pertama saya ikut kuliah. Dosen killer. Saat kelas itu nilai cuma D sama E. D, E, D, E. Zaman dulu kalau nilai volume online, ditempel di papan gitu. Nilainya. Begitu ditempel isinya D, E, D, E. Mahasiswanya pod bonus. Binatangnya keluar semua. Di nilai itu. Atau binatang muncul di situ. Jadi zaman dulu modelnya begitu. Nah, semester selanjutnya harus belajar. Oh, tipe dosennya begitu. Tipe pelajari. Ambil trik, ambil strategi. Itu namanya reflecting. Jadi pengalaman bukan guru yang paling baik. Tapi guru yang paling baik itu pengalaman yang direfleksi. Itulah mengapa kita sering jatuh berubah yang sama. Padahal sudah pengalaman loh anak itu, Pak. Iya pengalaman yang gak pernah dipikir, gak pernah diambil pelajaran. Sama aja. Sudah dibohongi bolak-balik, iya masih bisa dibohongi lagi. Nah, itu berarti kamu gak belajar dari pengalaman. Belajarlah dari pengalaman. Pengalaman itu guru, kalau memang dipelajari, direfleksikan. Yang problem juga begitu. We only think when we are connected. When we are confronted with a problem. Ini juga dari John Dewey. Kita itu biasanya mulai mikir. Kalau ada masalah. Maka, kalau kita ingin berkembang dan tangguh, satu-satunya jalan adalah carilah masalah. Ayo golek berkoroh. Maksudnya apa? Jangan lari dari masalah. Justru kita itu dengan adanya masalah, makin dewasa, makin terpacu. Untuk menyelesaikan. Kalau lancar-lancar saja, ya kita gak berkembang. Jadi, jangan menghindar dari problem. Karena justru dalam problem, kita ada kesempatan untuk berkembang. Untuk lebih pintar lagi, siapa dulu yang peduli dengan tafsirnya Al-Ma'idda 51? Begitu ada masalah dengan Ahok, semua buka tafsir. Bukan lumayan berkembang ilmu kita. Kemarin ada isu G30S, ada isu PKI. Berapa orang yang gara-gara masalah itu sekarang paham apa itu Marxisme, apa itu PKI. Jadi, tidak. Setiap masalah paling tidak membuat kita berpikir. Dulu istilah HOK itu mungkin orang bingung opo, hoak-hoek. Tapi sekarang gak mau ngerti maksudnya. Bahkan ada jenis-jenisnya ternyata banyak. Gak cuma berita bohong, berita bohong yang gimana, berita bohong yang macam apa, ada macam-macam. Itu setelah ada kasus. Oke, jadi, we only think when we are connected to a problem. Ini memandangkan pentingnya kita untuk reflective thinking. Berpikir yang tidak a priori berdasarkan atal saja. Atau tidak empiris saja, tapi kombinasi. Karena hidup, sifatnya induktif dan deduktif. Oke, itu pengantarnya. Sekarang masuk ke etikannya. Yang kalau di-download sudah berapa empil. Sekarang kita masuk ke etika atau teori moral. Jadi, beda. Orang sering salah paham moral dan etik itu sama. Kalau etik itu refleksi terhadap moralitas. Jadi, biasanya kalau dalam kajian ilmu etika, hidup itu yang paling dasar adalah worldview. worldview itu cara kita memahami dunia. dari worldview nanti lahir nilai. Nilai itu prinsip-prinsip dasar. Misalnya, worldview kita Islam itu rahmatan lila alami. Prinsip-prinsip dasarnya perdamaian, persaudaraan, kesetaraan. Itu namanya nilai. di bawahnya nilai ada norma. Norma itu ada norma hukum, ada norma moral, dan biasanya ada norma khusus. Norma khusus itu untuk khusus, aturan-aturan tertentu. Aturan di masjid, aturan di kampung. Nah, etika itu ini, ilmu yang membahas norma-norma moral. Nanti yang membahas norma hukum ada sendiri, kalau FIKEH, Sariah, FIKEH. Kalau hukum, ya bidangnya hukum. Tapi yang diberhasilkan sekarang, norma moral. Jadi, dari worldview, melahirkan nilai, dari nilai, melahirkan norma. Dari norma inilah nanti lahir, hukum lahir. Moral lahir, aturan-aturan khusus, dan seterusnya. Jadi, petanya begitu. Awas campur bau. Kita kan sering bingung kalau ada orang ngomong persaudaraan. Persaudaraan itu levelnya di mana? Di etika, di moral, di nilai, apa? Di norma, atau di worldview? Biasanya kalau yang umum gitu persaudaraan itu sifatnya nilai. Atau menghargai hak milik orang lain. Biasanya sifatnya nilai. Normanya, jangan mencuri. Itu didasari atas worldview pandang dunia. Misalnya, pandang dunia, setiap orang punya hak dan kewajibannya masing-masing. Itu worldview-nya. Oke, etika itu, kalau dalam definisinya John Dewey, memberi penjelasan sistematis terhadap penilaian dan putusan kita tentang perilaku manusia. Sejauh itu dinilai dari segi benar atau salahnya, baik atau buruknya. Keyword-nya berarti yang pertama penjelasan sistematis. Etika, pertanyaan utamanya adalah mengapa. Mengapa harus jujur itu lahirnya teori etika. Atau bagaimana? Bagaimana cara jujur yang pas? Bagaimana cara menghargai orang yang pas? Itu problem etika. Jadi, etika itu penjelasan yang sistematis. Apa yang dijelaskan, penilaian kita dan keputusan kita dalam hidup sebagai manusia. Penilaian itu berarti cara kita menghargai menilai sesuatu. Masjid ini kita sakralkan, maka kalau masuk sandalnya kita cobot. Itu bisa dibahas. Mengapa kok begitu? bagaimana asal-usulnya dan seterusnya. Jadi, perilaku yang dibahas. Terus dibahas dari aspek apanya? Baik buruknya atau benar-salahnya. Jadi, pas tidaknya perilaku oh itu baik, oh itu tidak benar kayak gitu. jadi penjelasan sistematis, penilaian atas penilaian dan keputusan perilaku kita kemudian benar-salah atau baik-baik. Itulah etika. Menurut jodoh. Nanti beda lagi sama minggu depan iklimi sekarang. terus, nah, tujuannya etika apa? Kenapa kita harus belajar etika? yang jelas katanya jodohi untuk bisa karena etika itu teori kritik yang berisi metode bla 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 dan sebagainya. Berarti apa? Urusannya etika itu adalah urusan meleh perbuatan yang baik dan benar serta menghindari penilaian menghindari perbuatan yang salah dan jelek. Urusannya itu berarti konkret. Dan cara milihnya gimana? Di situ ada method of intelligent action. Karena kita menilai perbuatan manusia yang konkret keputusan manusia untuk hidupnya yang konkret ya metodenya ya metode yang konkret. metode yang nyata dalam istilahnya John Dewey method of intelligent action. Method intelligent action itu apa? Ya metode ilmiah tadi yang mengamati perilaku empiris manusia. itulah itulah gunanya etika. Jadi perilaku dan penilaian manusia yang diamati secara empiris itulah etika. sudah sudah tidak tambah bulet jadi etika itu menggarap perilaku dan penilaian manusia cara garapnya bagaimana dianalisis dikritisi dengan metode ilmiah dalam bentuk pengamatan manusia lihatlah perilakunya lihatlah cara diam nanti ada parameternya sendiri ini yang penting ini hubungannya sama filsafat manusianya tadi jangan salah perilaku moral dan pelaku moral itu dialektis jadi kalimatnya John Dwi setiap putusan moral selalu merupakan ungkapan tentang diri si pelaku moral dan setiap tindakan moral selalu terikat pada pembentuan diri si pelaku dalam tindakan menilai dan mengambil keputusan secara moral seseorang menentukan dan membentuk wapak jadi kita dan perilaku kita itu satu panggit dengan berlaku moral kita membentuk jiwa kita jadi bermoral dan moral yang kita ekspresikan itu sebenarnya juga dibentuk sebelumnya oleh lingkungan sepenuhi kita jadi sebenarnya satu panggit tidak ada esensi misalnya manusia itu hakikatnya baik atau manusia itu hakikatnya enggak ada esensi-esensi ini dialektis terus kalau kamu tiap hari bohong bahasa lainnya begitu maka moralmu terbentuk sebagai pembohong kamu enggak bisa bilang aslinya saya itu jujur cuma bohong itu sering terpaksa saja sehingga saya sering bohong jadi esensi-esensi enggak ada yang ada ekspresi ketika kamu mengekspresikan sesuatu kamu sekaligus dibentuk oleh ekspresimu itu kedirianmu dibentuk oleh perilakumu itu tadi itu satu paket jadi putusan moral itu ungkapan diri berlaku moral kamu seperti apa tergantung putusan moral kelakuanmu tiap hari seperti apa seperti itulah dirimu terbentuk dan sifatnya dinamis besok mungkin enggak begitu itu nanti untuk selanjutnya katanya diri di setiap situasi moral ini terjadi dialog antara prinsip moral dengan pelaku moral iya kayak kamu misalnya mau ini enaknya ngaji enggak biasanya hujan kalau hujan saya ngaji kalau enggak hujan malas ini kan pertarungan dalam diri kamu jadi berangkat apa enggak itu kan dialektika antara prinsipmu dengan kamu kalau menurut prinsip saya berangkat sejak dulu kan niatnya ngaji tapi untuk konten hari ini enggak usah ngaji enggak apa-apa untuk Pak Maiz bilangnya ngaji itu enggak perlu dipaksa berarti kan enggak salah kalau enggak berangkat enggak berangkat itu kan hasil dirimu jangan salah ini semula seolah pengecualian tapi sebenarnya nanti membentuk dirimu kalau kamu ulang bolak-balik akhirnya kalau dulu semula intinya ngaji kecuali kalau terpaksa sekarang dibalik intinya enggak ngaji kecuali terpaksa yang ngaji kenapa tadi ada aspek pembiasa dialektika yang terus-menerus gara-gara pembiasa yang biasa ngaji meskipun enggak diwajib karena enggak ngaji itu rasanya enggak enak yang biasa enggak ngaji begitu muncul ya rasanya enggak enak apalagi ditanya temen yang utumban muncul sudah jarang ke sini begitu muncul ditanya macam-macam besok enggak ngaji sekali ya nah jadi seperti itulah moralitas terbentuk hasil dialektika yang progres terus menerus jadi jadi satu paket jadi enggak bisa bilang itu hasilnya baik ustad itu cuma dia sedang hilaf aja misalnya loh iya hilafnya itu ekspresi prinsip moralnya dia itu kan keputusan dia meleh nah dan pada saat akan balik ke dia lagi dialog sama dirinya lagi dari situ dia terbentuk sebagai pelanggu moral oke ini bahasanya jodh the self is not something ready made but something in continuous formation through choice of through choice of action diri kita ini bukan sesuatu yang tinggal pakai tinggal jalan kayak tadi bukan sesuatu yang aslinya baik atau aslinya buruk tapi sesuatu yang selalu membentuk formasi baru melalui pilihan pilihan tindakan kita kita meleh melakukan sesuatu seolah-olah itu keluar dari diri kita tapi pada gilirnya itu sebenarnya membentuk diri kita kembali kalau kamu mesuh mesuh itu bahasa indonesan ya mengumpat ya susah karena di medsod medsod biasanya pakai misuh jangan mengumpat jangan misuh jangan mengumpat kalau kamu mengumpat itu kan kamu mengeluarkan umpatan tapi pada saat kamu mengeluarkan umpatan kamu sedang membentuk dirimu sebagai seorang pengumpat karena ada hatisnya lagi itu ketika seorang bohong kemudian membiasakan dirinya bohong maka dirinya terbentuk sebagai kandang pembohong berarti apa kita ini day to day detik demi detik itu mengalami reformasi deformasi terus-menerus lewat apa pilihan-pilihan tindakan kita jadi kita membentuk diri kita itu lewat keputusan kita setiap hari kalau keputusan kita tiap hari jelek terus kita sedang membangun diri kita sebagai orang jelek itu John Dewey dalilnya kamu cari sendiri pasti anak di orang yang bunyinya begitu